Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers Oke, jadi di episode kali ini kita main game Grotopia lagi teman-teman Jadi di episode kali ini, gue akan Gue bakal mengasih tips Gimana cara nge-scam BFG Pasti dari kalian tuh pada tau semua Scam BFG Bang, scam BFG tuh kayak gimana gitu Scam BFG-nya Nah, jadi gue kali ini mau scam BFG yang Mungkin banyak dari orang itu sudah pada tau temen-temennya Scam BFG itu apa Jadi BFG kalau kalian tau sendiri Ya BFG kayak gini Free BFG Elgrid gitu Nah, jadi BFG ini adalah Kalian ada alat magplan Nah, magplan terus dibuka ROM Gitu kayak yang untuk nge-breaknya temen-temennya Untuk nge-break khusus banget Nah, jadi ROM itu terus dikasih checkpoint temen-temen Nah Jadi pas dikasih checkpoint Kalian tuh bisa nge-scam orang Jadi kita nge-break orang gitu Atau ya scam lah gitu ya Termasuk kategori scam gitu Jadi scam ini Amat-amat susah temen-temen ya Tergantung dengan rewardnya juga Kalau rewardnya ada checkpoint di depan Di depan gerbang atau di door wide Itu susah banget untuk nge-scam orang temen-temen Jadi kita susah Jadi gue saran nih Kalau kalian ketemu gitu ya Ya ketemu ROM Terus Kalian Nge-scam Ingin nge-scam orang Nah, kalian ikutin cara gue aja ya temen-temen Jadi lebih gampang temen-temennya Lebih gampang dan gak susah Tapi sebelum gue lanjutin Dan sebelum gue lanjutin info dan videonya Kalian subscribe dulu channel ini Dan share video ini ke temen-temen kalian Dan like ini sebanyak-banyak Oke, kalau sudah semuanya temen-temen Kita lanjut ke Topik kita ya Jadi topik kita hari ini adalah BFG BFG Ruby Oke, kita ke BFG Ruby BFG Ruby Ini ada Ada word Gitu ya BFG NGC Bentar temen-temen Gue bakal Kecilin Wah, bukan Bicam musiknya Nah, gak jadi masalah Misik banget Oke, kita bakal lihat Oh, ini ya Kita bakal lihat temen-temen Nah, ini temen-temennya Kalau kalian lihat nih Checkpointnya temen-temennya Ada checkpoint disini Disini ada checkpointnya Jadi ya Kudu hati-hati temen-temen Karena skep ini Susah banget Buat Buat kalian yang gak tau ya temen-temennya Cara skepnya itu gampang banget Kalian harus siapin Door Bang, buat apa door ya? Ntar gue jelasin ya temen-temennya Sampai kita cari rom dulu Nah, gue kekecilin dikit Tentang terlalu besar Oke Jadi Door white ini Door white lagi Door ini Buat kalian nge-scam orang temen-temen Oke, gak ada rom ya Jadi kita keluar dulu Gue bakal tunjukin kalian ke word Word ini ajalah Karena gak ada rom tadi ya Nah, jadi Nge-scamnya itu gampang banget temen-temennya Ini susah juga temen-temen Jadi kalian harus Gue bakal coba cari lagi tadi Kita tuh memang susah temen-temen ya Cari bc Kita coba lihat bc Biasanya bc ada lagi temen-temen Bc itu biasa ada lagi Setiap hari itu Mungkin ada temen-temen Tuh Dyeb8 Dyeb8 Kita bakal lihat Wow, ini juga Wow Romnya sepi temen-temen Oke Caranya nge-scamnya itu gampang banget ya temen-temennya Yang hal yang harus kalian lakuin Adalah menyiapin door ini temen-temen Masih kalian nanya Door itu buat apa Nah, door itu buat kalian fungsinya kayak gini temen-temen Nah, kalian perhatikan baik-baik Ya Kalian pasang disini Otomatis kalau kalian klik ini Dia balik ke door wide ya temen-temen ya Pasti kalian tau lah Itu kan Gue gak bisa jelasin Kalau kalian masuk disini pasti door wide Gak usah tulis kode ya temen-temen Gak usah pakai kode Gak usah tulis-tulis apa-apa Dan Yang harus kalian lakukan adalah Yang kedua Step kedua temen-temen ya Step pertama kalian pasang door nya Step kedua adalah Buka door ini Nah, kalau sudah terbuka temen-temen ya Terbuka kalian langsung tinggal tele ke sini Terus masuk lagi ke sini Kalau misalnya ada word kayak gini ya temen-temen Terus kalian tungguin aja Kalian tontonin aja Orang yang nge-break 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 gitu kan Ya, contoh lah Gue misalnya nge-break kan gitu kan Nah, ini gue contohin ya temen-temen Misalnya gue nge-break nih Gue nge-break Gue nge-break kayak gini Nah, gue nge-break lagi itu Nah, terus Pas gue kayak gini temen-temen Pas gue kayak gini Orang kan pasti tutup nih Door nya dia gak tau Kita ada check point dia disitu Terus kita tinggal klik ini deh Response Wah, step kedua terakhir ya temen-temen Step kedua kita klik response Dan Ya, kalian bisa nge-scam orang Dengan cara gue ini loh Tapi ya Scam gue ini Kadang Working Atau gak working juga temen-temen Gak working itu Yang pertama Kalian sudah scam Terus kalian scam lagi Scam lagi Dan kena bandet Nah, itu gak working Makanya Karena Ya, itu namanya Scam file Memang Kalau nge-scam itu Kadang file Kadang tidak Kalau file itu Ya, kayak gini lah Jadi Kesimpulan gue Buat kalian yang Mau ingin nge-scam Nge-scam BFG ini Kalian Hanya cukup Door aja Dan Butuh kesabaran Butuh kesabaran Yang sangat-sangat tinggi Temen-temen Dimana Orang Biasanya Kalau kayak gini Sudah Kayak gini Biasanya Dia langsung Ambil 5 ke atas Kalau kalian suka Gue bikin video Scam Ini Buat para owner Notice ya Notice buat para owner Atau saran gue Kalau Kalian bikin Watch kayak gini Gue saranin Diawasin aja Teman-teman Dan Yang kedua Yang kedua Owner Buat owner Gue bingung juga ya Yang buat BFG ini Banyak banget Yang Sering auto Nah itu Gue sering banget Kelihatan Auto Terus di-ban Kasian banget ya Sudah niatnya bantu Gemnya banyak Eh malah di-ban Jadi untuk para owner Please Jangan Band Orang Sembarangan gitu Ya itu Terserah kalian sih Sebenarnya Bukan gue juga gitu Gue hanya Mengasih saran aja Jangan di-ban gitu Karena sayang banget Kalau kalian di-ban Dan kalian Hanya manfaat Manfaatkan Hanya orang Yang tidak auto Kalian tuh Apa ya Nyesel juga sih Sebenarnya Nyesel juga Ya teman-teman Ya Karena Gak cepet Habisnya Blok ini Teman-teman Ya kalau auto Kan cepet banget Tuh Teman-teman Ya Kalau kita nge-break Itu hancurnya Cepet banget Tapi kalau kalian Nge-auto Itu lama banget Untuk nge-breaknya Terus Ini Lama banget Ya Pokoknya Nge-plan 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 Lama Kalau gue Kalau gue Kalau gue Sasa Kata Mohon 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 Lahir Batin Gitu Ya Gue dari Energia Mas Pamit Mundur Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Dada Dada Sampai jumpa